Intro Nah, berarti gini, mungkin kan banyak lagi lagu-lagu hits dari Mbak Ayu pada saat itu ya. Dan sekarang ini kan juga lagu-lagunya kembali dinyanyikan oleh anak-anak muda. Iya kan, lagu-lagu yang hits juga ada, yang acu-tacu itu juga kan Mbak Ayu juga kan. Teng-teng-teng-teng-teng. Teng-teng-teng-teng-teng. Iya kan? Iya. Tuh, keren. Salah misalnya lagi manggung nih, lagu apa yang paling banyak di request sama penonton atau mungkin penyelenggara? Yang jelas pasti lagu saya, lagu saya pribadi. Itu masih video merah. Cuma satu kupinta darimu. Kesepian. Kesepian. Ayo tau kesepian. Enggak, lagu Ayo yang kesepian. Cintanya padamu rembulah. Masih adakah cinta yang lain untukku. Ayo taunya itu Mbak. Dia maunya happy-happy. Cinta segitiga om atau iya Mbak. Lagu Cinta Lagu Setiga lagunya Soneta. Tapi pernah bawain. Tapi pernah bawain. Tapi bukan lagu ciptaan saya. Oke ya. Saya tahu. Saya tahu. Kita pengen Mbak Yserayu nyanyi dong lagu-lagu hitnya. Apa salah satunya? Oh iya. Lagu yang saat ini lagi viral. Dibawain dinyanyikan lagi sama Bunda Korla. Iya. Cinta Berpayung Gula. Ayo. Bunda Tungah. Dari semua lagu. Jadi apa yang paling dirinya. Sampai sekarang ini selalu diingat sama penontonnya Mbak Y. Ada beberapa ya sampai saat ini. Lagu Cuma Setu. Itu Cuma Setu itu. Itu karya saya sendiri. Ciptaan saya sendiri. Kesepian, Asmara Terpendam. Banyak sih. Acu Ta Acu juga itu. Acu Ta Acu. Acu Ta Acu bisa gak? Silahkan Dudu. Wow itu kalau ngomongin lagu-lagu hit pasti banyak banget ya. Dan kebetulan kita ada artikel lagi mau kita tanyakan. Apa sih artikelnya? Silahkan. Sebelum menjadi penyanyi dangdut lawas terkenal, Ayu Soraya pernah memulai karir sebagai penyanyi pop. Iya Kak. P.O.P. P.O.P. Terus kamu bisa bagus tuh nyanyi lagu dangdut. Coba ya. Nah rekaman lah. Tapi pas acara dulu ada acara anek karya safari. Iya. Itu antri. Antri yang mau masuk acara itu antri banget. Terus aku jatah itu. Tapi aku takut kayaknya. Aku tuh gak mampu deh nyanyi lagu terus joget-joget gitu ya. Aku masih belum pede. Akhirnya aku minum obat pencahar. Hah? Akhirnya aku sakit. Karena aku buang-buang air terus kan. Aku masuk rumah sakit. Alesan itu. Padahal Ayu sakit beneran. Oh. Saking takutnya tuh. Saking takutnya. Saking gak pedenya. Gak pedenya. Ayu juga niru tadi ya barusan ya. Kalau dia memang nyodorin diri ke dokter. Oh iya iya iya. Ya udah. Oke nanti kita akan ngobrol lagi. Sabar si A. Ini segmen tiga udah manggilnya apa? Apa? Mah kemana mah? Kita kembali selain satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Brownies. Obrolan manis. Sub indo by broth3rmax